Bazar UMKM Gemawira Belitung Timur, 10 sampai dengan 12 Februari 2023, bertempat di Kampung Rekamasi Selinsing, Gantung, Belitung Timur. Bazar yang diadakan oleh Gerakan Masyarakat Wira Usaha Belitung Timur atau disingkat Gemawira Beltim ini, dilaksanakan selama 3 hari, dimulai dari tanggal 10 sampai dengan 12 Februari 2023, bertempat di Kampung Rekamasi Selinsing, Gantung, Belitung Timur. Selain Bazar UMKM, di Kampung Rekamasi Selinsing PT Timah TBK, juga digelar Lomba Mewarnai, Lomba Melukis, Fashion Show, dan Forum Discussion Group. Dibuka oleh Wakil Bupati Belitung Timur Hairil Anwar, turut dihadiri oleh Kapol Res Beltim, para Kepala Perangkat Daerah, Perwakilan PT Timah, MOI, Pimpinan Bang Sungsel Cabang Manggar, dan Kepala Desa. Menurut pantauan Awap Bernas Televisi Live Streaming, di hari kedua kegiatan ini disambut antusias pengunjung, dengan mencatatkan omset selama 2 hari pelaksanaan, sekitar 82 juta rupiah dari total 45 stand UMKM yang ikut serta. Di hari kedua kegiatan, Sabtu 11 Februari 2023, pendapat kunjungan dari Komisi 1 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kunjungan ini dihadiri oleh Beliadi, Gerindra, Zarkani, Nasdem, Erwandi Arani, PKS, Taufik Mardin, PD Perjuangan, Nata Sumitra, PD Perjuangan. Berikut tanggapan dan pesan yang disampaikan oleh Beliadi, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, putra daerah Belitung Timur. Sebenarnya saya apresiasi yang sedikit-tingginya kepada Gemawira dan kawan-kawan pelaku UKM. Jujur saja, kita harus mencetak banyak memang. Pengusaha-pengusaha muda, UKM-UKM, anak-anak, orang tua bahkan bergerak di bidang kewirausahaan ini. Karena kewirausahaan ini, atau UKM ini, sekarang ini menjadi motor penggerak perekonomian negara, bangsa bahkan. Kalau tidak salah, data terakhir itu sudah berapa ratus ribu, mungkin jutaan lapangan kerja terbuka dari sektor ini. Jadi, Gemawira yang ada di Belitung Timur, saya ucapkan terima kasih dan bangga telah menjadi motor penggerak kegiatan usaha, kooperasi, dan UKM ini. Semoga ke depannya itu support dari banyak pihak lebih lagi kepada mereka, terutama dari pemerintah, baik itu kabupaten ataupun kota, mungkin juga dari pemerintah pusat, agar mereka lebih diberikan fasilitas lagi, diberikan support lagi, sehingga mereka lebih bisa melebarkan sayapnya. Karena saya tahu, yang namanya organisasi ini, biasanya cari dananya itu agak terseok-seok, bahkan sulit. Kalau ditambah pemerintah, perhatiannya kurang, pihak kiri kanan yang punya kompeten dan kemampuan juga kurang, mereka berjuangnya akan lambat dan terkesan berat. Tapi dengan banyak pihak men-support, mungkin perjuangan mereka akan menjadi lebih ringan. Namun yang paling saya kagumi, Gemal Wira ini sangat eksis. Melakukan kegiatan-kegiatan, promosi-promosi, bazar-bazar seperti hari ini, yang terus mereka lakukan untuk mendongkrak semangat, mendongkrak, membantu penjualan produk, dan lain sebagainya yang dilakukan untuk supaya koperasi UKM tetap eksis, bertahan, dan mungkin lebih berkembang lagi ke depan. Pesan saya untuk kawan-kawan di Gemal Wira, mengurus organisasi itu, saya tadi jelaskan, kalau kita, organisasi yang kita urus, tidak maju, kita dicengokok, diolok-olok. Kalau kita maju, kita dicurigai. Jadi satu syaratnya, sepanjang Bismillahirrahmanirrahim ini, menurut kita bagus dan benar, biarkan Hanyi mengonggong, apilah berlalu. Nah, jadi, kita terus bekerja, jangan baperan, plus minus penilaian masyarakat, kita jadikan yang benar kita ambil, yang kira-kira bagus kita ambil, yang kira-kira hanya akan merusak mental, dan perjuangan kita, abaykan semua. Terus berjuang untuk semua. Mantap. Oke, one more, Pak. One question again, untuk support system dari Bapak Selaku Wakil Raya, Wakil Ketua DPR hari ini, di Provinsi DPR, di Provinsi Kelomongkab itu, support system buat pelaku usaha, UMKM itu, Pak, UMKM dan UMKM itu, apa, Pak, yang bisa di, misalnya kemana gitu arahnya, support system dari Bapak Selaku Wakil Raya? Tadi saya udah menyarankan, Pak, Bambang dan kawan-kawan, agar membuat koperasi, sehingga nanti, Gemawira ini ada koperasi, terserah, koperasinya koperasi Gemawira, atau koperasi Wira Usaha, atau koperasi apa, terserah namanya, untuk mengakomodir mereka-mereka yang, tadinya malu-malu, atau hanya punya satu produk, belum merani tampil ke permukaan, untuk mengakomodir itu, kita jadikan anggota koperasi, nanti yang memasarkan, dan membantu, apa, paking dan lain sebagainya itu, biar dibawa pelatihan yang, atau bimbingan Gemawira, dan koperasi ini juga, nanti lebih mudah kita, untuk mendapatkan, bantuan-bantuan usaha, baik itu dari, bantuan dari pemerintah pusat, kabupaten, ataupun provinsi, nah nanti, mereka digabungkan dalam satu koperasi, kita punya sektor-sektor usaha, kita punya sektor-sektor produk, kita bantu mereka, untuk mendapatkan, bantuan moda usaha, lewat koperasi, yang dimotori Gemawira, yang anggotanya itu, seluruh koperasi dan OKM, yang sudah ada, ataupun yang baru mau ada. Dari Kampung Reklamasi Selinsing, Gantung Belitung Timur, reporter Bernas Televisi Live Streaming, melaporkan. Dari Kampung Reklamasi Selinsing,